Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Pak Faisal Juga Pak Hos Saya hormati Pak Fikri Teman-teman semua Langsung aja ya Jadi saya sebenarnya Rencanda sebenarnya gak terlalu Kalau baca Saya itu gak terlalu banyak bacaannya Saya waktu kemarin ke rumahnya Pak Fikri Itu bukunya satu kamar Kalau saya setengah remari Belum penuh Belajarnya kilauan Belan kilauan Jadi kalau saya disampingin Beri banding itu ya Jauh lah Isi kepala saya yang gak banyak Tapi saya coba Kupas yang saya Sudah pernah baca Judulnya ini penawukan muslim yang mengubah dunia Ini saya tertarik ini Karena yang nulis orang barat ya Kalau Selama ini kita Pertama saya Mendengar cerita-cerita tentang Perjuangan nabi Sebenarnya ini Sejarah perjuangan nabi Tapi dari Kita dengar dari ulama-ulama kita sendiri Nah ini si penulis ini Berusaha Keluar dari dogma agama dia Isianya ya Itu Saya coba buka Yang pertama itu dasar penaklukan Itu dia membahas dasar-dasar penaklukan itu Kurang lebih ada sekitar 80 halaman Jadi kalau menurut saya Justru ilmunya itu ada di situ Nah baru selanjutnya Penaklukan atas Syria, Palestina Kemudian atas Irak, Mesir, Iran Kemudian Maroko Sampai ke Apa namanya Ke Damaskus Itu Isinya cerita Cerita-cerita yang sifatnya Nanti Nanti seratus orang lagi Penuh ini Penuh ini Nah jadi kalau yang kesana itu Isinya cerita ya Cerita-cerita perjuangan Mungkin teman-teman Banyak dengar cerita-cerita itu Mungkin Saya belum sampai ke situ Nanti Justru saya mau lihat Metode penelitiannya Dari si penulis ini ya Disini Diceritakan bahwa Si Si penulis itu Mencoba tadi Mencari tahu Apa sebab-sebab Dasar-dasar Orang Islam itu Melakukan penakukan Nah Di buku ini Dikisahkan Tentang teritori Wilayah Arab Pada saat itu Dia memberikan Gambaran Bagaimana Apa namanya Teritori Arab Pada situ Dimana Arab itu Berada di antara Dua penguasa Pada situ Romawi sama Persia Dan Di Arab itu Terutama di Apa namanya Di Mekah Madinah Itu Tidak ada Penguasa Orang-orang Romawi itu Hanya membatasi Membuat benteng Itu hanya sampai Syria Begitu juga orang-orang Dari Persi Jadi di Kalau misalnya Lihat peta itu kan Di sebelah utara ya Syria Libanon Arab itu agak ketengah Sampai ke Arab bawah itu Jadi penguasa pada saat itu Tidak tertarik dengan Mekah dan Madinah Tidak tertarik Bahkan pos terluar Dari Bizantium itu Berada di utara Mekah itu Itu dianggapnya Udah Paling jauh Jadi jarang sekali Tentara-tentara Romawi itu Main ke situ Karena jauh Gak Gak menarik Gak menarik Gak ada Gak ada Apa Lihatnya itu Sangat tidak tertarik Nah di Mekah sendiri Ternyata Mekah yang merupakan Kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Itu kan Kota Termasuk kota tua gitu Dan kota itu Ternyata jarang juga Dilewati oleh pedagang-pedagang Walaupun lewat Sekali-sekali Jadi sepi sekali kota itu Jadi sangat tidak menarik Oleh penguasa-penguasa Jadi di Di Arab itu Tidak ada penguasanya Nah orang-orang Arab itu Hidup Bersuku-suku Bersuku-suku Dan mereka saling Membahkan suku-sukunya Dan Mereka hidup nomaden Kecuali yang di Kaabah itu Di Kaabah itu Sukunya suku Kurais Dia menetap disitu Dan menjaga Kaabah itu Dan Nabi Muhammad adalah Keturunan dari situ Karena dia bersuku-suku Tapi mereka juga Kalau ada orang yang dagang Yang lewat Lewat di suku mereka Mereka selalu Dijamu Kasih makan Dijamu Dengan harapan Orang atau tamu yang datang ini Itu memberikan dia hadiah Kasih duit Terus juga Dengan harapan orang yang datang Kesuku-suku yang Badui ini Itu memberikan informasi Dimana ada Sumber air yang baru Atau ada tanaman Hijau yang bisa dijadikan Sumber kehidupan Oleh orang-orang Badui ini Jadi misalnya Orang Badui ini Dia punya ternak Oh ada yang lewat Dapat informasi Di daerah santu Ada mata air baru Dia Orang Badui ini kan Nomaden Pindah-pindah Dia pindah ke sana Kemudian tinggal di sana Ntar dia pindah lagi kemana Nomaden dia pindah-pindah Nah Ternyata dalam pergerakan Setelah Islam hadir Informasi-informasi Terperlui ini Seperti menjadi Telik Sandi Nantinya akhirnya Jadi mereka yang akan Memkomunikasikan Mereka akan Memkomunikasikan Suku-suku Badui ini Sehingga nanti bisa Dikomundui menjadi satu Misalnya pada saat Nantinya kan orang Badui Akan banyak dipakai Menjadi tentara-tentara Perjuangan Nah informasi dari situ Nah yang Menjadi catatan saya Di sini si penulis itu Membuat sebuah analisa Jangan-jangan Tentara-tentara Islam Yang orang-orang Badui ini Itu berjuang Itu sebenarnya Ingin Mengubah kehidupan Ekonominya dia Jadi ada Istilahnya Si penulis ini Kalau kita kan Bahasa kita selama ini Itu namanya Ada setelah perang itu kan Ada harta rampasan ya Gunimah Kalau si penulis mengatakan Bahwa itu Sebuah perampasan Atas nama agama Jadi Itu dibagi secara merata Nah Ide Tentang membaikan Tarampasan perang ini Menjadi catatan tersendiri Oleh si penulis ini Karena Bahwa sebenarnya Lu melakukan sebuah Kejahatan Tapi atas nama Dogma agama Halal Dalam Dalam sisi kita Dari sisi orang Yang ditaklukkan Itu kan sebuah Kekerasan fisik Nah Kemudian itu Nabi Muhammad lahir Kemudian diceritakan Jadi Nabi Muhammad lahir ini Juga tidak diceritakan Secara jelas ya Jadi lahir tahun 570 Sampai dengan Meninggal 632 Masehi Nah Nabi Muhammad lahir Kemudian Hijrah ke Madinah Nah Kenapa Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Karena Menurut si penulis Di Mekah itu Nabi Muhammad menghadapi Tantangan sangat berat Sebagaimana kita ketahui Dia di Diubur-ubur oleh masyarakat Arab itu sendiri Akhirnya dia pergi ke Madinah Dan itu pun Menurut si penulis Pergi ke Madinah itu Atas Undangan dari orang Madinah Karena di Madinah itu Mereka banyak suku Dan saling berantem Akhirnya Orang Madinah mengundang Nabi Muhammad Ke Madinah Untuk menyelesaikan Persilisian diantara mereka Dan Nabi Muhammad ini Membuat sahabat-sahabatnya Yang disebut dengan Muhajirin Dan mereka Mendamaikan yang Bermusani Kemudian Nabi Muhammad diangkat Sebagai pemimpin komunitas Pemimpin komunitas muslim Di Madinah Dan dari situlah Nabi Muhammad itu Membentuk komunitas Jadi dia Bukan hanya sebagai Pemimpin agama Tapi juga sebagai hakim Juga sebagai Apa namanya Panglima perang Kenapa Dibikin Sebagai Panglima perang Si penulis menganggap bahwa Komunitas Islam pada saat itu Di Madinah itu Menghadapi ancaman Dari komunitas Komunitas kafir Yang ada di Mekah Jadi terjadilah perang Pertama itu Perang badar Itu yang Mengangkat semangat Orang-orang muslim Di Bandinah itu Nah itu Terjadi kemenangan Yang sangat besar Dan Pada saat itu Pertama itu Pertama itu Antara kaum Muhajir dan Ansor Itu bersatu Sangat kuat Kemudian terjadilah Sebuah masyarakat Jadi Sebenarnya Si penulis itu Melihat bahwa Apa yang di Perjuangkan oleh Nabi itu Bukan hanya Ajaran agama Dia melihat Itu adalah sebuah Komunitas Komunitas Muslim Arab Pada saat itu Yang Islam Kan hanya orang Arab Jadi Dia melihat Itu komunitas Jadi dia Mengeluarkan Ajaran agamanya itu Dalam panggilan kita Itu kan Ajaran agama Yang kita Sucikan ya Tapi dalam Pandangan Si penulis itu Komunitasnya Dalam rangka Menjaga keutuhan Komunitas itu Dia butuh Pertama Wilayah Dan dia butuh Tentara Tentaranya itu Adalah Orang-orang Badui ini Yang Dimanfaat Eh bukan dimanfaat Dia Di apa istilahnya Di Doktrin 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 Supaya Mampu berjihad Dan diiming-imingi Harta rampasan perang Kalau mereka Menang Menaklukkan Sebuah wilayah Dan ini Sebuah Penyemangat Orang-orang Badui ini Tadi orang-orang Badui ini Memang dia Hidupnya itu Dari berburu Jadi tiap hari Dia memang Bawa pedang Dan keras Mukanya sangar Bahkan dikisahkan Dalam Sebuah cerita Di sini Itu pada saat Dia melawan Persia Orang-orang Badui ini Ada satu Kemah gitu Disitu ada Tentara muslim Tentara muslim itu Ngeliat ada Salah satu Anak raja Dari Persia Itu dikejar Itu dikejar Dikejar Dan si Si anak raja ini Ada pengawalnya Dikejar Kemudian ditombak Mati Ya pada saat itu Si temennya Anak raja ini Cerita Yang bunuh Si pangeran ini Orangnya itu Berkulit hitam Legam Pendek Gemuk Bukannya jelek Hitam Sangar Kemudian dia Naik kuda Kudanya Cunggring Terus gak Gak pakai sepatu Dan dia Sangat bersemangat Untuk membunuh Si anak raja ini Dan setelah Membunuh Dia teriak Dalam Teriak Allah Akbar Dan mengucapkan Kalimah-kalimat Al-Quran Jadi digambarkan Bagaimana Orang Islam Pada saat itu Begitu Jeleknya Barbar Nah Kemudian Apa namanya Setelah Nabi Muhammad Membentuk komunitas Kemudian perang Perang-perang Dalam rangka Menjaga Keutuhan komunitas Itu tadi Kemudian Secara singkat Diceritakan Nabi Muhammad Wafat Dan pada saat Wafat itu Terjadi Kegamangan Kekuasaan Kan tadi Sudah ada Sarat Sebuah Pemerintah Sudah ada Wilayahnya sudah ada Pemimpinnya sudah ada Tentarnya sudah ada Sumber dayanya sudah ada Sumber daya ini Didapat dari Harta-harta Rampasan perang itu Jadi Orang-orang Islam Setelah berperang Mereka kan perang itu Telanjang Yang lain Orang-orang rumahnya Padahal perang itu Makin baju lengkap Kalau mereka perang Itu gak pake sepatu Terus juga Cuman pake Apa namanya Tasnya itu Diselempangin Nah begitu dia menang Mereka tuh ngambilin Baju-baju perang Yang bekas musuh itu Diambil-ambilin Baru dipake Dari situ Hartanya itu Misalnya mereka Dapat duit Misalnya Dapat duit Satu miliar Itu dibagi Pemimpinnya berapa Perajutnya berapa Dibagi rata Kira-kira begitu Jadi Pasukannya benar-benar Solid pada saat itu Jadi ada dogma agama Ada Janji Dunia juga Nah Apa namanya Setelah melakukan Peperangan Nabi wafat Kemudian Terjadi kegamangan Kekuasaan Nah pada saat itu Orang-orang Muslim Itu bingung Siapa yang menjadi Pemimpinnya Sedangkan Nabi sudah memberikan Wahyu Wahyu sudah Ditutup Bahwa ini adalah Nabi terakhir Berarti tidak ada Nabi lagi Nah akhirnya Diangkatlah Umar Diangkatlah Abu Bakar Umar mengangkat Abu Bakar Karena Abu Bakar yang paling tua Dan ikut hijrah pertama kali Oleh Rasul Menjadi Pemimpin Yang pemimpin Islam Atau khilifah Yang mewakili Tuhan Di atas bumi Jadi biar Yang melayan Orang-orang Islam lain Itu tidak Apa ya Tidak Balik lagi ke agama mereka Dan Berhasil Ternyata Dan berhasil Apa yang dilakukan Umar Semua Melakukan Sumpah Atau janji Bahwa Abu Bakar Sebagai pemimpin mereka Dan catatannya Yang saya menarik Setelah kematian Rasul Ada Nabi Palsu Kenapa ada Nabi Palsu Jadi Rupanya Di belahan Arab Itu melihat Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sebagai sebuah cara yang bagus Untuk menarik Orang Saya ngaku aja Jadi nabi Biar saya punya sumber daya Jadi dapet pengikut Ada dua nabi Nah pada saat itu Khalifah pertama Langsung memerangi mereka Karena nabi itu Akhirnya Tidak ada Dan semua harus tunduk Sama Hilafah itu Terus Itu yang kedua Jadi Ada peluang Ini peluang buat menarik pengikut Dia ngaku-ngaku nabi Terus yang kedua Adalah Kenapa Saya harus Yang catatan kedua itu adalah Orang-orang Elit kurais pada saat itu Pada saat Nabi Muhammad Penelakuan terhadap Mekah Dan meninggal Kemudian dia Juga mengakui Hilafah pertama Dia melihat bahwa Ini adalah sebuah Peluang masa depan Karena pemerintahan baru nih Jadi Yazid itu Melihat ini sebagai peluang Jadi Artinya bahwa Kalau si Pondusti kan melihatnya Tidak sebagai dogma Ini peluang politik nih Pemerintahan baru nih Kayaknya punya masa depan yang cerah Gue gabung lah Jadi si penulisnya Penulisnya begitu Oh ini prospeknya pemerintahan baru nih Si Yazid Jadi dia ikut Dan bener kan Dia jadi gubernur Kemudian Muawiyah juga Yang jadi Yang jadi Sekretasnya Nabi kan Dia ajak anaknya Jadi gubernur Di salah satu Pemerintahan Nah akhirnya Muawiyah kan Setelah Akulafa air Dia jadi Jadi apa namanya Jadi khilafah juga kan Saya lihat Wah ternyata begini juga ya Jadi zaman dulu itu ya Setelahnya kita Nggak melihat bahwa orang itu Bener-bener berpengen surga semua Jadi ada trik-triknya juga Jadi zaman dulu Kalau saya ikut ke sini nih Kalau saya bertahan Misalnya di Mekah Jadi orang kafir Saya nggak dapat apa-apa juga Mendingan saya join aja Sama Kilama yang baru Dan memang mereka kan Jadi Di orang Islam itu Ada orang elitnya Yang di Qurais itu Dianggap orang elitnya Orang elit ini kan Kayak Muawiyah Kemudian Yazid Amr bin As Ini kan elit-elit Qurais semua Ini kan dapat Dikas posisi jabatan semua gitu Untuk melakukan penaklum-penaklan Sampai Mulai dari Arab yang Kan Arab tengah-tengah Ke utara Ke Libya Kemudian ke Syria Terus sampai ke Mesir Kemudian Balik lagi ke Ke kiri itu Ke Afrika Ke Portugal Dan Spanyol Nah Ada catatan Kenapa di Portugal Dan Spanyol itu Orang Islam Tidak berhasil Untuk melakukan Untuk Membahasakan Bahasa Arab Menjadi bahasa Nasional di Portugal Dan Spanyol Kan gagal itu Sehingga mentah lagi Sedangkan di Mesir itu berhasil Mesir sendiri kan Awalnya kan orang Kristen Bahasanya Yunani Optik ya Tapi Sampai sekarang kan Teman-teman tahu bahwa Di Mesir itu bahasanya Bahasa Arab Buku juga di Maroko Itu Tadi Keberhasilan Untuk Apa namanya Melakukan Perubahan Budaya Disitu Hanya di Portugal Sama di Spanyol Yang gagal Dan disini Penulis tidak Melihat Lebih dalam Kenapa terjadinya Kegagalan Penyebaran Islam Disana Dan memang Apa namanya Ide Tadi kan Berarti Ide dari penaklukan Itu kan Sebenarnya Awalnya itu Dilakukan oleh Abu Bakar Untuk menjaga Komunitas itu Sehingga Tadi Supaya Komunitas Tetap Terjaga Dan Abu Bakar Melihat Untuk Menyatukan Umat Islam Dia harus punya Narasi Tentang Musuh Bersama Musuh Bersamanya Orang-orang Yang ingin kita Takrukan Sehingga Umat Islam Menjadi Satu Jadi ada Musuhnya Pada saat Tidak ada Musuhnya Dia berantem Ya kurang lebih Kayak kita disini Juga Kalau tidak ada Musuhnya Berantem Kita harus Ciptain Musuh Satu Jadi Si penulis Melihat Itu dasar Pemikirannya Pembatasan pada saat itu Melakukan Pengembangan Wilayah Teritorinya Supaya Pembatasan itu Bersatu Dan itu Berhasil Dupat itu Berhasil Ditambah lagi Ada Ayat-ayat Tentang Perintah Untuk Berperang Itu dibahas juga Untuk Bagaimana Peranan Ayat itu Tapi walaupun Ada ayat lain Yang menurutkan bahwa Bahwa kita Tidak boleh Membunuh Jadi ada Ada catetan Itu ada Ayat Bahwa kita Boleh berperang Tapi kita Tidak boleh Membunuh Nah Jadi si penulis Menganalisa Ini bahwa Ajaran Islam Ini Itu Tidak Dipaksakan Jadi artinya Misalnya Umat Islam Mengakluan Sebuah wilayah Kemudian Wilayah itu Dikuasai Nah Yang Rakyat Atau masyarakat Yang asli Di sana Itu tidak boleh Dipaksa oleh Menjadi Islam Jadi misalnya Kamu Mau masuk Islam Atau enggak Kalau gak mau Masuk Islam Kamu saya perangin Atau kamu bayar Jakarta Jadi tidak ada Perintah Bahwa Kamu kalau gak masuk Islam Saya bunuh Tidak ada Kalau gak mau masuk Islam Bayar Apa namanya Pajak Pajaknya Gede Jadi tidak ada Tidak ada Perintah Tuhan Bahwa Kalau gak masuk Islam Kita bunuh Nabi Muhammad Enggak ngajaran Begitu Jadi dia Jadi masyarakat Islam itu Kalau dia mau Menyerang sebuah Kota Yang ingin melakukan Ini ada Agama Agamanya Islam Tuhannya Allah Kamu mau ngikut Atau enggak Kalau misalnya Kamu mau ngikut Yaudah kita damai Kamu bayar Pajak Kalau enggak Kita perang Perang bukan Dibunuh Jadi kalau mau ngebunuh Perang itu Bukan langsung Dibunuh Gak boleh Dan Ada catatan lagi Bahwa Penakutan Keberhasilan Penakutan Umat Islam Pada saat itu Itu juga Apa namanya Dibantu oleh Pengkhianat Pengkhianat Pribumi Pengkhianat Dalam matian Dalam matian Misalnya kita Kita mau Mas sebuah wilayah Disitu Ada yang Ngasih bocoran Hilafah Kalau mau nyerang dia Hari ini Lewat sini Kalau mau keluar Lewat sini Ada Dalam Selama ini Kita gak pernah Ceritian itu Bahwa ceritian selama ini Bahwa itu adalah Keberhasilan yang heroik Tapi sebenarnya Gak begitu juga Ada cara-cara yang Sangat Membumi Anapetik licik Cerdas Realistis Realistis Jadi Banyak sekali Masyarakat-masyarakat Yang orang itu Membelot Karena Pada saat itu Orang-orang Barat itu Melihat Umat Islam itu Wah Masa depannya Cemerlang Kalau gue mendukung Islam Gue makmur Jadi kalau Mendukung penuntutan yang lama Hidupnya gak berubah Ya udah gue kasihin Moro-masyai Jadi ya kalau Kayak gini Itu Itu banyakkan orang Apa namanya Orang Kristen ya Palestina itu Pada saat Palestina itu Diserang Ditakukan oleh Pasukan Muslim Itu Apa namanya Pendeta-pendeta Kristen Pada saat itu Itu dia Dia mengakui bahwa Ini adalah Nabi terakhir Ini orang-orang Barbar Akan menguasai dunia Dan ini tanda-tanda Hari mau kiamat Jadi cerita bahwa Kiamat sudah dekat Dari zaman Menaklukan itu Udah Udah ada Jadi di dalam Alkitab Sudah dikisahkan Suatu saat nanti Orang-orang babar Akan menguasai dunia Orang-orang yang sama itu Dan kiamat ini Sudah dekat Padahal Pasti tahun Lima ratusan masehi Kan Sekarang udah tahun 2000 Jadi udah 1500 Belum kiamat-kiamat juga Jadi narasi-narasi seperti itu Sudah dipakai Dari orang-orang Terdahulu Untuk Menggerakkan orang Seperti itu Ya apalagi Itulah poin-poin Yang mungkin Bisa saya Sampaikan Jadi saya berusaha Melihat Perjuangan Para pendahulu Nabi itu Dari sisi yang Berbeda Yang selama ini Saya pernah dengar Sebenarnya masih banyak sih Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih